Serunya banyak ya pasti ya Bukan yang lu jatuh itu kan Yang lu main drum terus Ada lagi yang seru Kalo cewek seneng lu liat gua Kalo gua main drum Sekarang kita masuk ke QnA Mas jelasin dikit dong aku adalah drum itu seperti apa Aku adalah drum Ya aku adalah drum itu ada project Mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu ya Jadi gua bikin DVD pelajaran Oh tutorial Bener-bener tutorial drum Bener-bener tutorial drum yang Dari sisi guanya gitu Jadi di dalam itu bener-bener Dalamnya itu bener-bener apa yang gua pelajarin Jadi misalnya Kalo latihan sticking itu namanya rudiment Ada favorit rudimentnya Gusti Andy Terus gimana cara Gusti Andy latihan Signature Konsep latihan ini gimana Terus gimana cara pengisian di gigi Terus itu ada 3 CD 3 DVD Dan isinya ada film pendek juga Tentang perjalanan Farir gua yang dari kecil tadi tuh Nah sampai Sampai jadi drummernya gigi Gitu Tapi ya semuanya tuh Itu semuanya curahinnya ke drum Makanya Kalo gua bilang sih itu gua ada narasi di itu Drum adalah sarana ekspresi Jadi emang bener-bener Ekspresi gua emang di drum Udah menjuai Sudah ngesel banget ngesel Jadi kalo Gak bener gua dulu dari dulu Seneng kalo misalnya liat Kalo cewe seneng liat gua Kalo gua main drum Ya makanya harus gua bilang Sekarang drummer harus Berani tampil Apalagi sekarang kan Drum cam Segala macem lu udah Eksis sendiri tuh main drum Padang lupa main drum camnya doang GoPro nya dimana-mana GoPro nya doang dimana-mana Dimainin kagak kan Oke lanjut ke Q&A kedua Pernah gak mas Hendy merasa bosan dengan karir yang sekarang? Dan gimana Dan gimana mengatasinya? Nah ini masukan juga nih buat temen-temen kantoran ya Mungkin lagi Bosan sama karirnya gitu-gitu aja Pernah gak kayak Ah gua Gak deh udah Bosan gua main drum Waduh gila Kalo bosan kayaknya gak pernah Awu zubillah minjalik Kalo bosan Harang gua kum Gak artiannya gini Ini Kalo orang tuh kan Setiap orang kan harus punya mimpi Iya gak? Sangku mimpi gitu Lu harus punya mimpi gitu Dan Ini mimpi gua yang udah gua dapet gitu loh Salah satu yang gua dapet gitu Mimpinya gitu loh Dan Itu gak Maksudnya mimpi dilepas gitu kan Malah mimpi ditangkep Terus loolah deh itu mimpi Nah gitu Kalo gua bilang sih Gak 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 ada kata bosan juga kan Gak ada kata bosan Lu di musik gitu ya Lu semakin mendalami musik Lu kayak di ruangan gede banget Lu masih kecil gitu Oh Jadi tuh Gak cuman gitu-gitu doang Iya Jadi musik tuh bener-bener Waduh lu Wah kalo mendalami musik yang lebih dalam lagi Lu bisa Nah apaan ya Dan Sampai sekarang gua masih belajar Gitu Gitu aja Maksudnya se.. Se.. Kayak gini aja pun masih belajar Segini aja tuh gak pernah Hahaha Sehebat ini Sejenggot gini Sejenggot Waduh udah jenggotan gini masih belajar Gak emang lu luas banget Iya emang luas banget lu Mungkin kalo yang bosan itu Mungkin emang dia stuck sama karirnya kali ya mas Atau dia gak menyenangi Gak Kalo gua bilang satu Bosan itu mungkin Gak fun aja sama yang dia kerjain Oh iya Tuh Terus yang kedua Ya ini Waduh agami sedikit nih Emang harus bersyukur kita Oh iya Apa yang dikasih Ya maksudnya Kadang Gua kadang banyak ngobrol sama temen-temen gua Gitu sama temen-temen Sempe Ngeluh Tapi Gua bilang Ya lakuin aja dulu Itu emang jalan lu Gitu loh Mungkin ada jalan yang lain Ntar gitu loh Gitu Jadi Kalo lu ngeluh lu Gimana tuh Disini doang kan Mas Gusti Handy Kayak gini Gak marah temen-temen lain Ya kan Gak lu Jalanin aja Karena gua bilang Kayak gua nih sebenernya Kalo main musik deh Gua tuh banyak banget Kejutan-kejutan yang gua dapet gitu Jadi Gua Dari main band di Club Gitu Di kafe-kafe Gitu Tiba-tiba Gua dipanggil sama Almarhumas Joki Surya Proyogo Gua buat bikin rock opera dulunya Main drum Di rock opera Ketung Mas Erwin gue tau Gua diajakin orkestra Erwin gue tau Terus Main sama kantor-takwa Terus Akhirnya Sampai Gua menemukan rumah Yang namanya Gigi Yang dari Gua dulu kuliah Apa Sekolah Ngidolain gitu Gua jadi members Itu Gua bilang sebuah Kejut-kejutan Yang Yang didapet Dari Tuhan Tuhan Jadi bener-bener Ya lu bakal ada dapet kejutan juga Ntar itu Gimana caranya lu bisa ngolah itunya aja Iya Kita ga pernah tau kedepannya kayak gitu Iya ga pernah tau Bisa aja Tiba-tiba Yang penting Bilang jadi apa gitu ntar Mas Amin Gua juga ga pernah tau Bisa collab sama Mas Gustia ini Terima kasih Pak Ustadz Lanjut ke Q&A kedua ya Eh ketiga Oke Alhamdulillah Waktu itu kuliah jurusan apa? Waktu itu kuliah jurusan apa? Komunikasi bisnis KOMBIS KOMBIS Lulus tapi ya? Lulus Guys Ibu lama Gapapa-apa emang lulus Ke satu coi Gua juga lama Lanjut Pengalaman terunik dan terseru apa sih? Ada ga nih selama bareng gigi? Serunya banyak ya pasti ya Bukan yang lu jatuh itu kan? Gimana? Yang lu main drum terus Gak ada lagi yang seru Mainnya di banjar-masin Pas banget Pertama kali masuk gigi Main di banjar-masin Tuan rumah Bayang ga? Wow gitu kan Gua disulu solo drum lah Disitu Jadi Misalnya setelah solo drum Lagunya ini Gua keingatan Setelah solo drum lagunya ini Oh Skip, skip Anak-anak udah siap lagu yang berikutnya Salah solo drum Wah Bang Gua Main dong Lagunya itu Gua sih Anak-anak semuanya ngeliat Apaan yang ngeliatin gua? Pas gua liat Tris Salah lagu itu Jadi gila lagi gua yang pertama masuk Jadi bingung anak-anak kan Terus terus gimana? Udah Lanjut aja Anak-anak Jeng Gitu Bingung mau lagu apa nih Mau lagu apa Jadi Gua bilang Salah lagu gua Ini ada satu orang yang baru masuk nih QnA nya Kita baca ini karena dia terakhir nih Dari Anggi Underscore Nwiputra Di IG Mau tanya buat Om Handy Kapan album gigi yang baru Dan ada kejutan apa Buat gigi kita di 25 tahun 25 tahun Oke Rahasia ya? Masih rahasia Tapi Bocoran dikit boleh Ya bocoran dikit Ya itu tadi yang lu tanya tadi Ada album Atau single Ada konser Nah udah Tapi Ya ini kan kita Karena terhubung dengan Tahun ini Feel Press Ya kan? Ya pasti Setelah Feel Press Iya lah Jadi biar enak Biar 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 Reda dulu Maksudlah apa coba? Ini kan lagi ini banget Oh iya Lagi Ntar lah Ini kita lagi debat Iya Debat Feel that chill Setelah ini kita akan Ada speed question juga Dan juga ada challenge Seperti apa challenge nya Jangan mana-mana tetap di Long Review Selamat apart Lagi Tai Lagi Lagi In Si Biar Yang Engin Di Indih